Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini saya akan mencoba sedikit sharing tentang penggunaan Bitly khususnya dalam perdupakan jadi sebagaimana dalam SE pengelolaan JFK tahun 2023 poin 15 yang menyatakan bahwa berkas dupak bukti fisik dikirimkan dalam bantu soft copy dan di upload dalam google drive atau Bitly dengan ketentuan seterusnya jadi yang perlu kita ketahui bahwa Bitly itu fungsinya hanya untuk menyingkat url atau link sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa link yang kita dapatkan dari google drive itu sangat panjang dan susah jadi karena dia berisi kode kode yang dibuat secara acak oleh sistem google nah agar supaya membantu mungkin tim penilai nanti bagaimana yang akan dinilai jadi kita digunakan Bitly sehingga kita bisa mengatur judul dari link tersebut sesuai dengan kehendak kita baiklah pemirsa selanjutnya untuk membuat link Bitly ini kita siapkan dahulu bahan-bahannya jadi tentunya harus disiapkan pertama itu adalah link google drive dari folder atau file yang akan kita share ke dalam yang akan kita share ke apa namanya link dari dupak itu sendiri jadi siapkan dahulu link google drive nya pastikan link google drive yang kita share ini sudah kita beri apa namanya keleluasaan untuk orang yang membukanya itu bisa melihat ke dalam link tersebut jadi limitasinya dihilangkan kemudian yang kedua adalah kita siapkan akun Bitly jadi sebelum Bitly ini sudah ada pendahulunya namanya tinyurl dulu saya bisa gunakan juga ini untuk menyingkat file bedanya dengan Bitly kalau tinyurl dulu itu tidak pakai tidak perlu login tinggal kita buka tinyurl.com kemudian masukkan link yang tidak diperpendek atau diubah kemudian dia langsung mengubah secara online secara langsung kalau Bitly ini kita mesti sign up dulu kita mesti menjadi member dulu untuk menjadi member pun ada yang geretongan don't worry be happy jadi yang geretongan ini tinggal kita klik kalau kita sudah buka Bitly.com ada get started for free saya coba buka bagi yang belum disini ada pilihan harga silahkan kita pilih yang mau mana mau boleh yang paling mahal atau yang paling murah 0 dolar kita coba yang get started yang 0 dolar isinya saya ngasih sedikit cuma username, email, dan password setelah itu klik sign up kemudian untuk mengaktifasi akun di Bitly silahkan buka email yang didaftarkan dan klik link aktifasi kalau sudah memiliki akun silahkan langsung login saya ulangi karena terbuka 2 link saya ulangi lagi Bitly nya lagi ngambek nah langsung yang sudah memiliki akun itu login login to many sign attempts dia suruh saya menunggu beberapa menit karena sebelumnya saya sudah pernah mencoba untuk mendaftar ternyata saya cuma mau praktek saja nah untuk itu sebelumnya jangan lupa saya ingatkan kembali untuk menyiapkan jadi sesuai dengan SE itu folder A berisi dengan dokumen kepegawaian nah contohnya seperti ini folder A folder A dokumen kepegawaian kemudian folder B itu DUPAC kemudian di DUPAC ini sebagaimana yang disampaikan melalui JAPRI di WA dari bagian analis kepegawaian kalau misalnya kita memiliki beberapa DUPAC dalam beberapa tahun jadi dibuat berdasarkan tahun misalnya DUPAC Juli Desember 2021 ini DUPAC Januari Desember 2022 kalau 5 tahun ya buat juga dalam dalam 5 folder nanti di dalamnya dibagi lagi berdasarkan apa namanya berdasarkan SE ada dokumen DUPAC dokumen DUPAC itu berisi SPMK kegiatan harian bulanan dan DUPAC kemudian selanjutnya yang poin kedua itu bukti fisik unsur utama bukti fisik pengembangan profesi dan folder keempat itu bukti fisik unsur penunjang untuk mendapatkan linknya sebagaimana kita sudah ketahui klik kanan kemudian dapatkan link dapatkan link disini kita ubah akses umum yang tadinya dibatasi kita siapa saja yang memiliki link kemudian saling link dan untuk sementara kita simpan kalau saya mau pakai aplikasi notepad yang ringan sehingga tidak terlalu mengambil space di tapi terserah dari teman-teman kalau mau gunakan di copy ke word juga bisa silakan kalau saya sukanya untuk yang dokumen tidak perlu banyak pengaturan saya menggunakan notepad sehingga filenya itu kecil saja tersimpan dalam komputer ya kita kembali ke bit.ly semoga dia sudah menerima saya saudara-saudara apa yang terjadi kita coba login ternyata dia masih belum mau menerima saya lagi baiklah kalau begitu alhamdulillah dia sudah menerima saya saudara-saudara nah setelah kita masuk dalam akun bit.ly untuk memulai kita ke bagian kiri atas itu ada create new create new nah disini saya sudah membuat satu link untuk yang lupa julie desember kemudian setelah create new klik ambil pilihan link sekarang saya akan masukkan yang kedua yaitu bukti fisik link bukti fisik dari google drive ctrl copy kemudian ke bit.ly di destination disini kita pasti link google drive nya nah keunggulannya dari url shortener ini adalah kita bisa membuat nama file sehingga memudahkan orang atau tim penilai untuk mengetahui isi dari folder yang kita share nanti saya ambil ini dari bukti fisik yang serutama dupa 2021 nah ini saya copy saja nah tinggal disini namanya untuk dia bisa bekerja hilangkan ininya apa namanya spasi bukti fisiknya terlalu panjang saya ingin singkat menjadi BF BF un utem ya terserah mau dipakai apa disini utama karena kalau terlalu panjang ya apa bedanya sama yang tadi ya BF un utama dupak 2021 saya tambah lagi juldes jadi yang ini terserah ya mau seperti apa modelnya kemudian kalau sudah kita tentukan namanya ini kita bisa create di bagian kanan bawah tunggu beberapa saat nah sudah jadi yang mana yang di copy ini yang di bawah yang ada bit ly bf un utama dupak juldes 21 ini di copy saya simpan dulu kembali di file notepad nanti sudah selesai semua baru saya masukkan dalam link ini formulir pengusulan dupak yang ada yang link ini bisa kita dapatkan dalam sejfk tahun 2023 demikian yang bisa saya share semoga bisa dipahami karena sudah mau berbuka puasa kepada yang berbuka puasa saya ucapkan selamat memasuki menjelang waktu berbuka puasa demikian sedikit sharing dari saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati